Sebuah festival olahraga bagi warga Eropa yang menyukai taekwondo digelar di Berlin, Jerman, dimulai dengan lagu kebangsaan Korea Selatan, EGUKA. Wali kota Berlin menyampaikan semputan hangat dalam acara olahraga yang menarik tersebut, dan kelompok kesenian warga Korea yang tinggal di negara setempat, membangkitkan semangat kompetisi dengan mementaskan berbagai tarian tradisional Korea. Pertunjukan berbagai gerakan teknik taekwondo yang diperagakan oleh tim demonstrasi taekwondo di negara tersebut, mendapatkan tepuk tangan yang meriah dari para hadirin. Kompetisi kejuaraan internasional taekwondo wali kota tersebut merupakan kompetisi ke-enam dan diikuti oleh para pecandu olahraga seni bela diri Korea dari kalangan anak-anak hingga orang dewasa. Meskipun pandemi COVID-19 masih merebak, sebanyak 200 orang dari 5 negara di benua Eropa mengikuti kompetisi yang telah berkembang menjadi ajang pesta taekwondo bagi warga Eropa itu. Dalam pertandingan kelas kyorugi, peserta anak-anak berkompetisi dengan sengit di tengah keriuhan dukungan moral dan semangat tinggi yang diberikan oleh para penonton. Seorang peserta anak-anak mengatakan bahwa dirinya sangat menyukai taekwondo karena olahraga itu menunjukkan kekuatan. Di studio taekwondo, ketika ada suatu keberhasilan dalam melakukan sesuatu atau tidak dapat melakukan hal lain, mereka saling memotivasi satu sama lain. Begitu juga taekwondo menunjukkan kekuatan haliu yang menyatukan orang-orang tanpa memandang suku bangsa maupun usia di tengah krisis COVID-19 yang terus berlanjut.